Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat mukmin Selamat datang kembali di channel Mukmin Studio Official Tempatnya berbagi kisah-kisah inspiratif dan bermanfaat Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang pentingnya percaya diri Dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain Kisah ini adalah kisah Nasruddin dan keledainya Nasruddin adalah seorang sufi yang hidup di Turki pada zaman keemasan Islam Yang dikenal sebagai orang yang bijak, cerdas dan humoris Ia sering mengajarkan pelajaran-pelajaran berharga melalui kisah-kisah lucu dan menggelitik Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah tentang Nasruddin dan keledainya Suatu hari Nasruddin ingin menjual keledai di pasar Ia pun berangkat bersama anak lelakinya yang masih berusia 12 tahun Mereka berdua menonton keledainya sambil berjalan kaki Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang berkomentar Wah, lihat itu, bapak dan anaknya yang menonton keledainya Kok sayang banget sih, keledainya gak dipakai naik Padahalkan bisa menghemat tenaga dan waktu Mereka pasti gak tahu cara memanfaatkan keledainya Mendengar komentar itu, Nasruddin dan anaknya merasa malu Mereka pun berpikir, mungkin benar juga kata orang-orang itu Kami seharusnya naik keledai ini, bukan menentunya Lalu, mereka pun naik ke atas keledai itu bersama-sama Mereka berharap, dengan begitu, orang-orang akan berhenti mengomentari mereka Namun ternyata, harapan mereka salah Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok orang lain yang berkomentar Astaghfirullah sungguh tidak berperi kemonisyaan Lihat tuh, bapak dan anak yang naik keledai bersama-sama Kasihan keledainya, badannya kecil, tapi ditumpangi oleh dua orang yang besar Mereka pasti gak punya hati nurani Mendengar komentar itu, Nasruddin dan anaknya merasa bersalah Mereka pun berpikir, mungkin benar juga kata orang-orang itu Kami seharusnya tidak naik keledai ini bersama-sama Tapi bergantian, atau mungkin salah satu dari kami saja yang naik Dan yang lainnya menentun Lalu mereka pun turun dari keledai itu Kali ini, Nasruddin membiarkan anaknya naik keledai itu Sementara ia sendiri menentunya Mereka berharap, dengan begitu, orang-orang akan berhenti mengomentari mereka Namun ternyata, harapan mereka salah lagi Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok orang lain yang berkomentar Wah, lihat tuh, anak yang naik keledai sendirian Kok kurang ajar banget sih, bapaknya disuruh jalan kaki dan menentun keledai Padahalkan bapaknya lebih tua dan lelah Mereka pasti gak punya sopan santun Mendengar komentar itu, Nasruddin dan anaknya merasa tersinggung Mereka pun berpikir Mungkin, benar juga kata orang itu Kami seharusnya tidak membiarkan anak ini naik keledai sendirian Tapi bapaknya yang naik Atau mungkin kami bergantian naik keledai ini Lalu mereka pun berganti posisi Kali ini, Nasruddin yang naik keledai itu Sementara anaknya menentunya Mereka berharap dengan begitu, orang-orang akan berhenti mengomentari mereka Namun ternyata, harapan mereka salah lagi dan lagi Di tengah jalan, mereka bertemu dengan sekelompok orang lain yang berkomentar Wah, lihat tuh, bapak yang naik keledai sendirian Kok tidak tahu malu sih, anaknya disuruh jalan kaki dan menentun keledai Padahalkan anaknya yang lebih muda dan lincah Mereka pasti gak punya rasa sayang Mendengar komentar itu Nasruddin dan anaknya merasa bingung Mereka pun berpikir Mungkin benar juga kata orang-orang itu Kami seharusnya tidak membiarkan Bapak ini naik keledai sendirian Tapi kami berdua naik bersama-sama Atau mungkin Kami tidak perlu naik keledai sama sekali Tapi menentunya saja Lalu mereka pun turun dari keledai itu Kali ini, mereka berdua menentun keledai itu bersama-sama Mereka berharap dengan begitu Orang-orang akan berhenti mengomentari mereka Namun ternyata Harapan mereka salah sekali lagi Ketika mereka sampai di pasar Mereka malah menjadi bahan tertawaan banyak orang Mereka pun disebut bodoh Karena telah menentun keledai yang seharusnya bisa ditunggangi Atau dituntun Bahkan, ada yang menyarankan mereka Untuk mengendong keledai itu Agar tidak terlihat kunyul Mendengar saran itu Nasruddin dan anaknya merasa putus asa Mereka pun berpikir Mungkin benar Juga kata orang-orang itu Kami seharusnya mengendong keledai ini Bukan menentunya Mungkin dengan begitu Orang-orang akan berhenti mengomentari kami Lalu mereka pun mengikat kaki keledai itu Dengan tali dan mengangkatnya bersama-sama Mereka berharap dengan begitu Orang-orang akan berhenti mengomentari mereka Namun ternyata Harapan mereka salah untuk kesekian kalinya Ketika mereka mengendong keledai itu Orang-orang malah tertawa lebih keras Mereka pun disebut gila Karena telah mengendong keledai Yang seharusnya bisa ditunggangi atau dituntun Bahkan, ada yang mengatakan Bahwa mereka telah menyiksa keledai itu Dengan cara yang tidak wajar Mendengar celahan itu Nasruddin dan anaknya merasa menyesal Mereka pun berpikir Mungkin salah juga kata orang-orang itu Kami seharusnya tidak mengendong keledai ini Tapi menentunya atau menaikinya Mungkin dengan begitu Orang-orang akan berhenti mengomentari kami Lalu mereka pun melepaskan tali keledai itu Dan menentunya Mereka berharap dengan begitu Orang-orang akan berhenti mengomentari mereka Namun ternyata Harapan mereka salah lagi untuk terakhir kalinya Ketika mereka melepaskan tali keledai itu Keledai itu malah lari terbirit-birit Mereka pun kehilangan keledai itu Yang merupakan hewan peliharaan Sekaligus sumber penghasilan mereka Mereka pun menangis Dan menyesali Semua keputusan yang mereka ambil Berdasarkan omongan orang lain Itulah kisah Nasruddin dan keledainya Dari kisah ini Kita bisa belajar Bahwa kita tidak boleh terlalu mendengarkan Atau percaya dengan ucapan orang lain Karena belum tentu Semua yang diucapkan orang lain itu benar adanya Jadi kita harus menanamkan rasa percaya diri Pada diri kita sendiri Agar kita mampu mengambil keputusan dengan tepat Kita juga harus berani bertanggung jawab Atas keputusan yang kita ambil Tanpa menyalahkan orang lain Karena hidup ini adalah pilihan kita sendiri Bukan pilihan orang lain Kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan Tanpa peduli dengan apa yang orang lain katakan Karena setiap orang pasti punya pendapat dan pandangan yang berbeda-beda Kita tidak bisa menyenangkan semua orang Tapi kita bisa menyenangkan diri kita sendiri Nasruddin dan anaknya pun sadar akan kesalahan mereka Mereka pun berusaha mencari keledai mereka yang hilang Mereka berdoa kepada Allah Agar keledai mereka bisa kembali Mereka juga meminta maaf Kepada keledai mereka atas perlakuan mereka yang tidak adil Mereka berjanji bahwa jika keledai mereka kembali Mereka akan memperlakukannya dengan baik Dan tidak lagi terpengaruh oleh omongan orang lain Setelah berkeliling pasar Akhirnya mereka menemukan keledai mereka Yang sedang berada di dekat sebuah kandang Mereka pun bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Mereka pun segera menghampiri keledai mereka Dan mengeluknya dengan erat Mereka pun meminta maaf pada keledai mereka Dan mengelus-gelus kepalanya dengan nunggu Keledai itu pun tampak senang dan mengangguk-angguk Mereka pun kembali menaiki keledai mereka Dan berangkat pulang Di perjalanan mereka masih mendengar banyak komentar Dari orang-orang yang melihat mereka Ada yang mengatakan bahwa mereka bodoh Ada yang mengatakan bahwa mereka bijak Ada yang mengatakan bahwa mereka lucu Dan ada yang mengatakan bahwa mereka aneh Namun kali ini mereka tidak lagi peduli Dengan apa yang orang lain katakan Mereka hanya tersenyum Dan melanjutkan perjalanan mereka dengan bahagia Itulah akhir dari kisah Nasruddin dan keledainya Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua Untuk lebih percaya diri Dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain Karena kita adalah pribadi yang unik dan spesial Yang tidak bisa disamakan dengan orang lain Kita harus bangga dengan diri kita sendiri Dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mukmin Studio Official Sampai jumpa di video selanjutnya Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!